Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Cuma memang harus agak hati-hati karena sebagian dari aspal ini memang sudah dalam kondisi kurang bagus lah Beberapa tempat sudah mulai mengelompas aspalnya Dan Bapak Ibu ini yang agak nyaman Bapak Ibu sekalian Hanya mungkin berjarak sekitar 200 meteran ya Ini sudah sampai di stasiun Kalimunur Dan Bapak Ibu sudah bisa melihat itu persiapan Dari kegiatan pasar titan Kita bisa melihat disini Oh ini Galeri Gordon Yang kalau mau pesan bisa disini Nah ini Bapak Ibu sudah ada beberapa persiapan Mungkin ini masuknya untuk pintu masuknya Nanti kita lihat situasinya Dan ini Bapak Ibu sekalian sudah bisa melihat ini ada beberapa tenda Yang sudah disiakan Dan ini tampak stasiun Kalimunur yang lama Stasiun Lawas Old Stasiun ini ternyata sudah dibuat bersih Dan Bapak Ibu juga bisa melihat tampaknya di bawah sudah disediakan panggung untuk wayang Sehingga Bapak Ibu bisa melihat situasi ini Nantinya tentu akan cukup meriah Karena kelihatan beberapa sarana untuk wayang Ada tepuk kemudian panggungnya juga sudah disiapkan Tentu harapannya kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan lancar Nah Bapak dan Ibu sekalian Stasiun Kalimunur pernah kita bahas Dan ini tampaknya masih baru ya Masih baru dan kita bisa melihat ini ada tulisan Jawa Tulisannya Stasiun Kalimunur Stasiun Kalimunur tampak ini tulisannya Dan ini Bapak Ibu sekalian Tampaknya Stasiun Kereta Api ini sudah ada urean Yang sebelumnya tidak pernah ada Dan ini tampaknya masih baru Ini terlihat Bapak Ibu sekalian Pemerintah Kabupaten Kuamprogo Dinas Kebudayaan Kundo Kebudayaan Bangunan Stasiun Kalimunur Stasiun Kalimunur dibangun bersamaan dengan Pembangunan jalur jalan kereta api Dari Yogyakarta menuju ke Kroya Oleh perusahaan negara Statspurwen SS Pada tahun 1887 Bangunan Stasiun Kalimunur secara keseluruhan Masih menunjukkan bentuknya Sebagai stasiun kecil Dengan karakter gaya arsitekstural Bangunan utama terdapat lubang Oh ini arsitekstural khas Yang dibangun oleh perusahaan Statspurwen Dengan ciri pada bangunan utama Terdapat lubang angin berderet Sepanjang ruang tunggu Berbentuk 4 persegi panjang vertikal Di ujung bangunan Bagian atas terdapat eksen lingkaran timbul Dan bentuk atap kampung Ciri khas lainnya dari tinggalan perusahaan Statspurwen Yaitu pada lantai peron sisi timur Masih tersisa penguat lantai Dari batu-batu kecil bulat yang disusun rapi Stasiun Kalimunur dan lingkungannya Peron dan halaman menunjukkan nilai arkeologis yang tinggi Ditunjukkan pada bangunan stasiun yang sekarang Tinggal satu-satunya Bergaya arsitektur Statspurwogen Dilintas Yogyakarta, Kulonpogo Superlatifitas gaya arsitektur ini Perlu dipertahankan sebagai bukti Arkeologis mengingat tinggalan Statspurwogen Dalam bentuk bangunan sudah tidak ditemui Di sepanjang jalur rel kereta api Kulonpogo Bangunan stasiun Kalimunur mewakili gaya yang khas Perpaduan antara arsitektur Eropa, Belanda Dan tradisional Jawa yang perlu dilestarikan Karena merupakan fasilitas Atau sarana kelengkapan Disbut 2022 Nah Bapak dan Ibu sekalian Ini bentuknya Situasinya ini pagi ini Mungkin ini masih akan Apa ya Akan dibersihkan lagi Sehingga tempat ini menjadi tempat yang Unik dan antik Nah Bapak Ibu bisa melihat ini Jalurnya seperti ini Ini jalur kereta api Kemudian yang di atas memang Sebagian atap sudah rusak Tapi nanti ini Besok pagi Ini pasti akan cukup rame Sehingga tempat ini Akan menjadi Destinasi wisata dadaan Karena ada pasar tiba Apalagi informasinya ada 50 UMKM Yang akan berjualan disini Dan tentu Makanan Sajian yang disampaikan Akan sangat beragam Dan tentu akan Menjadikan Apa ya Masyarakat Cukup senang Siapa tahu nanti banyak Inovasi makanan yang Di Apa Makanan yang dijual Sehingga kita akan Bisa merasakan Menikmati Makanan yang berbeda Dari hari-hari yang biasa Nah bapak ibu sekalian Ini jalannya Kelihatannya memang sudah Cukup bagus Dan di asfal Belum cukup lama Dan Ini tentu Akan menjadi Nah ini ada kereta api Api-api Pemagangan yang Untuk dana Nah itu memang Berada di Dekat belokan Sehingga memang Harus hati-hati Untuk Berada di tempat ini Nah mungkin kita Perlu ketemu dengan Bebukuh terkait Terkait dengan Kegiatan pasar tiban ini Supaya Nanti ada informasi Yang lebih jelas Ini ibu sekalian Yang bisa kita sampaikan Terkait dengan Stasiun Kalimenhur Yang Disini nanti akan Diadakan besok pagi Diadakan pasar tiban Kalimenhur Yang Banyak kegiatan disana Disamping nanti ada Acara seremonial Mulai dari Jam 8 Sampai dengan Jam 9 Kemudian dilanjutkan Dengan wayang Yang apa ya istilahnya Tutur sembur Kemudian Dilanjutkan dengan Apa Angguk Apa Jadilan dulu Atau Angguk Kemudian Reok Nah reoknya Keliatannya Di jam 13 Waktu Indonesia Bagian Barat Sampai dengan selesai Nah demikian Bapak ibu sekalian Yang bisa kita informasikan Silahkan datang disini Besok pagi Mulai jam 8 Sudah acaranya dimulai Dan Bapak ibu Bisa membawa Uang saku Secukupnya Karena disini juga akan dijual Beragam makanan Minuman Dan tentu juga Banyak orang yang berjualan Disamping Penjual makanan Minuman dari 50 UMKM Yang akan menyediakan Beragam makanan Demikian Bapak ibu sekalian Yang bisa kita sampaikan Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya